La tashuddur rihal illa ila thalafati masajid, almasjidil khas Dan sesungguhnya, kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik Dari apa yang telah mereka kerjakan Sahabat yang dicintai Allah, usai melakukan tawaf mengelilingi Kaabah Kami menuju bukit sofa dan marwah untuk melakukan syair Sahabat yang dicintai Allah SWT, kalau kita lihat di sebelakang kita ini ya Ada beribu-ribu manusia tawaf di seputaran Kaabah dan mereka beribadah di sana Dari berbagai macam bangsa, dan terdiri dari laki-laki dan perempuan besar dan kecil, tua dan muda Saya teringat dengan satu firman Allah SWT, ketika Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hujurat Allah SWT memberikan pemahaman kepada kita di awal surat ini, di awal ayat ini tadi Bahwa aku menciptakan kalian, wahai manusia, berbeda-beda Laki-laki dan perempuan, bahkan berbangsa-bangsa Tetapi Allah tutup dari segala macam bentuk perbedaan yang Allah ciptakan itu dengan satu kalimat yang sangat menyentuh kita Bahwa yang paling mulia di antara kalian itu, wahai hambaku, bukan yang kaya Bukan yang miskin, bukan yang putih, bukan yang hitam Bukan Arab, bukan orang non-Arab Tapi yang paling mulia itu adalah di antara kalian yang bertakwa Sahabat yang dicintai Allah Nampaknya dari sini kita perlu belajar lagi Kalau seandainya kita ingin mulia di sisi Allah, maka tingkatkan ketakwaan gitu Apalagi Rasulullah SAW bersabda Allah tidak akan melihat kepada bentukmu dan tubuhmu Tetapi Allah melihat kepada kulubikum wa amalikum Allah melihat kepada hatimu dan amalmu Sahabat yang dicintai Allah Harusnya kita melihat sekarang Ya Allah, saya termasuk bahagian orang yang kau cintai tidak? Termasuk bahagian orang yang kau muliakan tidak? Kalau seandainya belum, maka marilah Mulai dari sekarang, tingkatkan ketakwaan kita Sehingga kita menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Dan itulah Oros Syuruh Subhanallah, jamaah kali ini luar biasa padatnya Selain harus menjaga rukun-rukun ibadah Kami juga harus menjaga rombongan agar tetap utuh Ini karena kali ini kami bersama jamaah yang sebagian besar perempuan Dan beberapa ibu yang sudah berusia lanjut Ada juga jamaah yang membuas harta anak-anak yang masih kecil Lima inilah waktu yang paling tepat mengenalkan Tuhan mereka Sedari kecil di poros-poros rumah Allah Baitulnya Sahabat yang dicintai Allah Saya dilakukan tujuh kali Arahnya dari bukit sofa Hingga berakhir di bukit marwah Ibadah ini sejatinya adalah namat tilas Perjalanan spiritual Siti Hajar dan Ismail putra beliau Dalam kursus ibadah kami Kami teringat kisah Siti Hajar dan putranya Ismail yang masih kecil Saat Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di lembah baga Lembah tandus berbatu yang di sekitarnya tidak ada tanda-tanda kehidupan Tidak ada sumur, tidak ada tumbuhan, dan tidak ada sungai Tidak dapat kami bayangkan bagaimana Siti Hajar dan bayi Ismail mendapatkan makanan dan minuman Bagaimana keduanya mampu bertahan Tidak ada siapa-siapa dan tempat tinggal satupun di tempat itu Hingga hari ini pun diperlukan banyak sarana menunjang kehidupan Untuk bisa nyaman tinggal di kota maka Maka mari kita bayangkan bagaimana beratnya tinggal di lembah baga ini Dimana kanan dan kirinya hanya terdapat batu dan pasir semata Sahabat yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Saat ini saya berada di kawasan pegunungan di sekitar Mekah Ketika saya berada di sini, saya tidak bisa membayangkan Bagaimana dulu Hajar istri dari Nabi Ibrahim alaihi salam Ditinggal oleh suaminya beserta bayinya di tempat yang subhanallah Tidak ada tanda kehidupan sama sekali Maka wajar kalau Allah subhanahu wa ta'ala Sampaikan kota Mekah ini dengan kalimat bakah di dalam Al-Quran Bakah ini salah satu maknanya adalah linangan air mata Bagaimana tempat yang saya tidak, sekali lagi Saya tidak bisa membayangkan tempat yang tidak ada tanda kehidupan seperti ini Siti Hajar dengan putranya harus tinggal di sana Dan subhanallah Kalau kita lihat kembali bagaimana detik-detik Siti Hajar ditinggal oleh suaminya Ketika itu beliau melihat suaminya pergi Dia panggil suaminya suamiku Nabi Ibrahim tidak melihat Dipanggil lagi tidak melihat dipanggil lagi Sampai akhirnya dikejar oleh Hajar Sampai berjumpa dengan suaminya Lalu ditanyakan kenapa engkau tinggalkan kami Nabi Ibrahim tidak jauh karena tidak kuat Suami mana yang kuat meninggalkan istrinya Dan ayah mana yang kuat meninggalkan anaknya Di tempat yang jelas Pasti membawa kematian buat mereka Sampai terakhir ketika Nabi Ibrahim tidak menjawab Ada satu pertanyaan yang sungguh menyentuh hati Hajar bertanya kepada suaminya Ibrahim AS Wahai suamiku Apakah engkau meninggalkan aku dan anakmu ini Karena perintah Allah Nabi Ibrahim menganggap Apa yang terjadi? Seketika yang tadi wajah hajar penuh dengan kekalutan, kegundahan, kesedihan Berubah 180 derajat Menjadi senyuman Sambil berkata kepada suaminya Wahai suamiku Kalau memang ini perintah Allah Maka pergilah dengan penyak Karena aku yakin Allah tidak akan menyianniakan aku dan anakmu Subhanallah Sahabat yang dikintai Allah Dari sini kita bisa mengambil pelajaran Bagaimana terkadang memang ibadah itu ada sesuatu yang tidak masuk akal Tetapi itulah ibadah Kalau seandainya orang tinggal di sini Kematian yang akan dia dapatkan Tapi karena keikhlasan Ridoknya kepada Allah Cintanya kepada Allah Dia laksanakan itu dengan penuh murni ikhlas ibadah kepada Allah Allah berikan kebaikan kepada dia Sahabat yang dicintai oleh Allah Maka kita tahu di sini posisi kedudukan akal Terkadang tidak bisa menjangkau nilai ibadah tersebut Karena memang ibadah itu ada sebahagian darinya Tidak harus selalu dicerna dengan akal Sahabat yang dicintai Allah Mari ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah sampaikan firman Rasul sudah sampaikan sunnahnya Tidak ada kata lain Kecuali Semoga Allah jadikan kita menjadi bagian dari golongan orang-orang yang sabar dan ta'at Amin Menengguk air ini membuat dahaka kami hilang seketika Sahabat yang dicintai Allah Inilah zam-zam Sebaik-baiknya air yang ada di muka bumi Yang di dalamnya terdapat makanan yang mengenyangkan dan penawar dari penyakit Nama zam-zam berasal dari bahasa Arab yang berarti melimpah sesuai dengan artinya Air sumur ini sangat banyak dan melimpah Tidak pernah kering di musim kemarau Meski diambil setiap hari oleh kaum muslimin seluruh dunia Yang tengah mengerjakan haji dan umroh di tempat poro surga ini Kami kembali teringat perjuangan Ibu Nahajar saat mencari air Berlari dari bukit sofa dan marwah Oase dan kolam yang dilihatnya di ujung bukit Ternyata hanya Fata Morgana Namun ketika beliau diderah kelelahan yang sangat Allah keluarkan air di tempat yang justru tidak jauh dari bayi Ismail yang menangis Yakni tepat di bawah kaki Diceritakan air ini bahkan meluber kemana-mana Hingga Ibu Nahajar harus membuat bendungan kecil dari batu dan tanah Menahan air tidak terus luar Sahabat yang dicintai Allah SWT Di belakang saya ini ada jajaran galon zam-zam Dan subhanallahnya ini setiap galon ini Belum pernah dijumpai galonnya itu yang kosong Artinya apa? Setiap dia sudah mulai menipis diisi lagi Menipis diisi lagi Ini merupakan bahagian daripada mu'jizat air zam-zam Selain daripada kandungannya yang luar biasa Penuh dengan gizi Air zam-zam ini juga salah satu keajaibannya Itu mu'jizat yang diberikan kepada dia adalah Dia tidak pernah kering itu sumurnya itu Tidak pernah kering Padahal jutaan manusia Yang menikmatinya dan mencicipinya serta meminumnya Kalau kita lihat ya Kita punya mungkin sumur di rumah ya Kalau seandainya itu sudah musim kemarau Tidak pernah hujan Dan disedot terus-menerus Maka sumur itu akan dengan sendirinya mengering Tapi kalau ini subhanallah Jelas negaranya tidak pernah ada hujan Kering selalu Dan diambil, diminum oleh berbagai macam manusia Jumlahnya jutaan Tetapi subhanallah dia tidak pernah kering Ketika kita melihat zam-zam Dengan berbagai macam mu'jizatnya Kita jangan hanya sekedar melihat pada zam-zam Tapi ini merupakan hasil Hasil dari sebuah kesabaran manusia mulia Siapa mereka? Hajar dan Nabi Ismail alaihi salam Karena kesadaran yang ada pada mereka Di saat diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah subhanahu wa ta'ala Berikan hadiah air zam-zam Yang dinikmati oleh beliau Dan bahkan dinikmati oleh seluruh manusia Sampai akhir zaman Itu pelajaran penting untuk kita Saudaraku yang dicintai oleh Allah Kalau seandainya saat ini kita sedang diuji oleh Allah Dengan ujian yang luar biasa berat Susahnya bukan main kita menjalani ujian ini Maka berbahagialah Ketika kita lulus ujian ini Allah siapkan hadiah yang luar biasa Nilainya sama dengan zam-zam Ketika kita menjalani ujian mungkin seberat dengan hajar Oleh karena itu Kuatkan kesabaran A'udzubillahimmanasyaitanirrajim Innama yuasb innama iwafasabiruna ajrahum Bi ghairi hisam Allah tegaskan itu dalam surah azumat Bahwa orang yang sabar Allah akan berikan Balasannya itu tanpa hisap, tanpa batas Maka perkuat kesabaran kita Dengan itu kita lulus ujian Dengan itulah Allah subhanahu wa ta'ala Akan berikan hadiah terindah yang pernah ada dalam hidup kita Dan inilah poros syurga Sahabat yang dicintai Allah Belajar dari kisah ibunda Hajar Ismail dan sumur zam-zam Bahwa terkadang ada yang kita minta kepada Allah Sebenarnya sudah diberikan Seperti apa yang kita inginkan Kadang dekat sekali Hingga kita tidak sadar Bahwa ni'mat Allah itu Ada di depan mata Tidak sadar Terkadang kita justru mencari di tempat yang jauh Dengan penuh susah payah Di pergaulan Di pekerjaan Di kantor Hingga sebagian dari kita tidak tahan ujian Mengambil jalan yang dimurkai Allah Padahal Allah telah berikan semua ni'mat itu dekat Allah hanya menunggu kita siap menerimanya Allahu Akbar Allahu Akbar Allah mahafzhar Perjalanan kami akhirnya sampai di kota Madinah Al-Murawarro Usai surat subuh di dalam Masjid Nabawi Mengunjungi Allah Makam Nabi dan sahabat Kami pun menuju Makam Baki Hari ini jemaah yang ingin bersihara ke Makam Baki cukup banyak Hingga kami pun harus ikut berdesakan dalam antrian Makam Baki adalah nama kompleks pemakaman di kota Madinah Letaknya 30 meter di sebelah timur Masjid Nabawi Dalam bahasa Arab, Baki berarti tanah yang luas yang ditumbuhi pepohonan Setelah tanah yang lembut dan tidak bersatu Sangat cocok untuk dijadikan kompleks pemakaman Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah Tempat ini dijadikan pemakaman umum penduduk Madinah Para sahabat dan sebagian keluarga Nabi dimakamkan di Makam Baki Jemaah haji yang meninggal di Madinah pun dimakamkan di pemakaman ini Banyak orang soleh dimakamkan di sini Membuat jemaah ingin bersihara, berkirim doa Sekaligus meneladani perbuatan para sahabat dan keluarga Nabi dahulu Sahabat yang dicintai Allah SWT Saat ini kita sedang berada di pemakaman Baki Kalau kita mendengar hadis yang diriwayatkan dari Buraidah Ibn al-Husayb al-Aslami Rasulullah SAW bersabda Kuntu nahaitukum anziyaratil kubur Fazuruha Hadis sahih Rasulullah SAW menegaskan Dulu aku pernah melarangmu untuk berziarah kubur Tapi saat ini berziarah lah Tentu berziarah di sini diperbolehkan Karena memang ada beberapa manfaat dan faedah yang akan didapatkan Salah satunya adalah ketika seorang muslim itu berziarah Dia mampu untuk mendoakan orang-orang yang ada di dalam kuburnya Oleh karena itu dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas Bahwa beliau mengatakan Rasulullah SAW mengajarkan kepada beliau salah satu doa Ketika masuk ke dalam kubur Bagaimana doanya? Assalamuala Ahli Diyar Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur Minal mu'minin awal muslimin dari orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam Inna insyaallah wubikum lahikun Insyaallah kita, saya, dan kalian semua akan bertemu kembali di alam berikutnya Kami akan bergabung dengan kalian As'alullaha lana walakumul afiyah Dan aku memohon agar Allah SWT berikan kepadaku dan berikan kepada kalian pengampunan Subhanallah ini doa yang luar biasa memotivasi Jadi salah satu peran kita ketika kita datang ke kubur adalah mendoakan mereka Apalagi kalau kita teringat dengan salah satu hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Ada seorang orang tua yang di dalam kubur dia disiksa Tiba-tiba siksanya diampuni oleh Allah Dinaikkan derajatnya Lalu orang tua ini bertanya kepada Allah SWT Ya Allah, apa ini ya Allah? Allah menjawab Anakmu detik ini memohonkan ampun untukmu Sahabat yang dicintai oleh Allah Orang yang kita cintai yang saat ini berada di dalam kubur yang dia butuhkan Satu doa dari kita Maka tak kala kita mampu untuk mendoakan mereka Doakanlah Jangan sampai kita mampu untuk berbicara ini, ngobrol ini, sana, kemari Kita mampu padahal itu tidak ada manfaatnya Sedangkan orang tua kita, saudara kita, orang yang kita cintai di dalam kubur Dia membutuhkan doa kita Semoga kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita Kita mampu memanfaatkannya untuk mendoakan orang-orang yang kita cintai Dan inilah poros syurga Sahabat yang dicintai Allah Maka membagi membuat kami ingat akan kematian Ingat akan kematian Memotivasi kami untuk menjadi muslim yang lebih baik Muslim dengan akhir hidup yang baik Husnul Hatimah Semoga kami dapat ikut bersama para sahabat dan keluarga nabi Yang telah dijanjikan surga Kelak di hari akhir Amin Allahumma amin Biasanya memenuhi pinggir-pinggir jalan yang menuju masjid Riau rendah Suara mereka menjanjakan aneka barang dagangan Macam-macam yang dijual mulai dari baju gamis Peci Hijab Sandal Hingga minyak wangi Cara berjualan dengan cara diobrol serba lima real ini Menjadi daya tarik tersendiri Bagi jamaah yang tengah melintas jalan ini Sahabat yang dicintai Allah Di belakang saya ini merupakan pemandangan yang mungkin tidak asing ya Buat kita yang pernah datang ke Madinah Banyak sekali di pelataran masjid ini orang-orang yang berdagang ya Khomsa real, khomsa real, lima real, lima real Banyak sekali orang-orang berdagang disini Nah ketika kita lewat di tempat seperti ini Teringat dengan salah satu hadis Nabi SAW Yang diriwati dari Abu Sa'id al-Khudri Hadis sahih ya Riwayat Tirmidhi Atta jiru saduq al-amin Ma'an nabiyin Wa salihin wa syuhada Bahwa orang-orang yang dia itu merupakan pedagang Yang dapat dipercaya amanah Maka dia akan bersama dengan para Nabi Bersama dengan para sidik Orang soleh Dan bersama dengan para syuhada Ini bukan derajat yang remeh-temeh Ini luar biasa nih Ternyata dagang Itu bisa membawa seseorang kepada derajat syurga yang paling atas Bayangkan Bersama dengan Nabi Para sidik Syuhada Saleh Wah luar biasa nih Maka Saudaraku Kalau seandainya saat ini Allah berikan kesempatan kita Untuk bisa menjadi seorang pedagang Alangkah baiknya kalau seandainya kita menjadikan profesi kita ini Sebagai tangga menuju syurga Karena ternyata Rasul sudah berikan ini kepada kita Alangkah bahagianya ketika kita nanti masuk ke dalam Ketika di padang masyar gitu ya Kita masuk ke dalam syurga disebut nama kita dipanggil oleh Allah Begitu Allah sebutkan ternyata Salah satu yang bisa mengundang rahmatnya Memasukkan kita ke dalam syurga Adalah sebab profesi kita Oleh karena itu Saudaraku Apapun profesi kita Apapun profesi kita Mari sama-sama kita jadikan profesi kita itu Sebagai anak tangga Menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala Dan inilah waras syurga Jika saat ini kita merasakan pekerjaan kita adalah pekerjaan rendah Jika saat ini kita merasa pekerjaan kita adalah pekerjaan kecil Maka ingatlah Rasulullah pernah menegaskan bahwa dengan syarat jujur dan amanah Maka kelak di padang masyar Kita berkesempatan disatukan dengan golongan para nabi Para syidik Orang soleh Dan para syuhada Subhanallah Sahabat yang dicintai Allah Perjalanan ziarah kami akhirnya tiba di Masjid Kuba Bagi kebanyakan jemaah tidak afdol rasanya jika bersiarah ke kota Madina Namun tidak sehingga di masjid yang pertama kali dibangun oleh nabi Muhammad SAW Suasana yang teduh, bersih dan lapang adalah kesan pertama kami saat memasuki kawasan masjid Ini sesuai dengan Al-Quran di surah Taubah ayat 108 Yang menyebutkan Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar taqwa Atau masjid Kuba Sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sembahyang di dalamnya Di dalamnya ada orang-orang yang telah membersihkan diri Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih Sahabat yang dicintai Allah SWT Saat ini kita berada di dalam bangunan masjid Kuba Kalau kita lihat subhanallah masjid Kuba ini punya kekhususan yang luar biasa Dia merupakan masjid yang dibangun oleh Rasul SAW Dan yang kedua penduduk ahli Kuba ini dipuji oleh Allah SWT di dalam surah At-Taubah Kalau kita lihat bagaimana Allah SWT memuji mereka yang ada di sekitar sini Bahwa di dalamnya ada mereka-mereka orang-orang yang sangat suka untuk menjaga kesucian Jadi subhanallah ternyata Allah SWT puji ahli Kuba ini Dengan satu ibadah yang mungkin untuk saat ini banyak orang meremehkan Apa sih bersuci? Apa sih menjaga kesucian diri ketika kita buang air kecil atau buang air besar itu? Sesuatu yang remeh-temeh Akan tetapi justru itu dipuji oleh Allah SWT Nampaknya masjid Kuba ini ingin juga memberikan satu masukan buat kita Bahwa jangan pernah kita meremehkan berbagai macam bentuk amal soleh Jangan pernah kita meremehkan perbuatan baik walaupun itu kecil Karena apa? Bisa jadi kecil di hadapan manusia Tapi di hadapan Allah menjadi luar biasa Saudaraku mari Sahabat yang dicintai oleh Allah kita mencoba untuk melihat Jangan lihat orang lain Apa yang kita bisa kita kerjakan dengan sebaik mungkin ibadah itu Maka mudah-mudahan dengan itu bisa membuat kita dicintai oleh Allah SWT Dan itulah para syurga Bersuci menjadi demikian penting dalam syariat Sebagaimana sulat mewajibkan syariat suci dari hadas besar Hadas kecil dan dengan kualitas wudhu yang sempurna Oleh karena itu jika seseorang telah benar dalam bersucinya Maka sempurnalah sulatnya Namun jika seseorang rusak bersucinya Maka rusak pula lah sulatnya Kami dan para jemaah pun bergegas melakukan sulat sunah dua raga'ah Di masjid yang penuh keutamaan ini Kami teringat Barang siapa bersuci di rumahnya Kemudian mendatangi masjid kubah Lalu ia sulat di dalamnya Maka baginya pahala seperti pahala umroh Hadis riwayat tiranisi Subhanallah Sepertinya tidak ada jemaah kami yang melewatkan kesempatan ini Dalam hati Kami berharap semoga Allah Limpakan pahala umroh kepada kami dan seluruh jemaah Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat yang dicintai Allah Perjalanan sejarah kami kali ini penuh dengan pelajaran dan hikmah tentang kesabaran Sejak dari bandara hingga melewati petugas imigrasi ini Kesebaran kami sudah diuji Menunggu antrian yang sangat panjang Dengan kondisi badan lelah Tentu bukan hal yang menyenangkan Namun niat ibadah dan memenuhi panggilan Allah Di hati kami lebih kuat Dibanding rasa lelah kami Sahabat yang dicintai Allah Sabar memang menjadi kata kunci Dari jalinan ibadah kita Tanpa sabar Kita menjadi tergesa-gesa Tidak sabar mencapai hajar aswat Tidak sabar mencapai hijri ismail Sahabat yang dicintai Allah Tidak ada suatu amal yang dekat kepada Allah SWT Melainkan diukur dan ditimbang dari kesabaran Allah telah memberikan janji kepada orang-orang yang sabar Yaitu petunjuk dan karunianya Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna Dan rahmat dari Rabnya Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 157 Semoga kami dan seluruh jemaah Sepulang dari ziarah pora surga Allah Menjadi penyebar kebaikan Menularkan sikap-sikap tawakal Dan sabar dalam menjalani agama Demi mendapatkan rindu Allah Amin Nah sahabat inilah akhir kebersamaan kita Subhanallah hari ini kita bersama-sama Menggali makna poros-poros suci Kota Makkah dan Maninah Semoga tayangan hari ini Menjadi inspirasi kita untuk lebih mampu bersabar Dan meningkatkan semangat untuk menggapai surga Allah Amin Ya Rabbal Alamin